Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Pak Eko hari ini saya akan memberikan suatu tips lagi ya tentang mikrotik bagaimana kita bisa memonitoring jaringan kita itu dengan menggunakan telegram nanti akan dikomunikasikan dengan tool Netswatch pada mikrotik nah ini saya sudah perlihatkan di handphone saya ini sudah ada contoh boot untuk memonitoring dari access point saya beberapa access point dan beberapa koneksi jaringan misalkan switch ini kelihatan ada yang up dan down ini adalah kiriman kiriman dari mikrotik misalkan kalau ada access point yang down itu akan terlihat misalkan disini ada poncol nanda down kemudian poncol nanda up kemudian unggul up seperti ini juga jadi up down-up down ini akan kita ketahui muncul di aplikasi telegram kita terus sekarang bagaimana caranya supaya kita itu bisa melakukan hal ini supaya mikrotik kita itu bisa mengirimkan pesan-pesan seperti ini mungkin kita mulai dari langkah-langkah pertama yang pertama kita lakukan adalah untuk setting bot dari telegram itu sendiri untuk melakukan setting di telegram itu kita buka dulu ya telegramnya setelah telegram itu kita buka kita cari yang namanya bot bot father ya sorry bot father bot father bot father nah sudah ketemu nih sudah kelihatan bot father nah kalau sudah kelihatan bot father tadi bot father kita buka ya nah ini kalau ini kebetulan saya sudah punya bot ya beberapa bot yang sudah ada ya sorry saya ulang lagi kalau awal mungkin kosong ya kalau misalkan awal kosong seperti ini saya clear history aja dulu ya nah awalnya kosong seperti ini jadi pertama kali yang mungkin ini kebetulan sih kalau sudah telegram itu sudah ada tombol start Anda tinggal start saja ini ya tinggal start saja nih tekan tombol start nah jadi sebetulnya sih ada sebuah perintah garis miring start seperti itu yang terlihat ya pada sini ini ada perintah garis miring start nah disini ada perintah-perintah yang bisa kita lakukan ya ada perintah-perintah yang bisa kita lakukan seperti new bot, my bot, dan seterusnya dan untuk membuat bot baru Anda bisa ketikan perintah new bot ya ketikan perintah new bot disini di message ya garis miring new bot sudah ada nih nah seperti ini oleh new bot jadi Anda sekarang sudah bisa membuat disuruh untuk membuat bot baru misalkan saya akan membuat bot baru monitoring monitoring ap misalkan monitoring ap ya ntar nah good now let's choose a username your bot sekarang pilih username dari bot Anda namanya siapa username nya biasanya diakhiri dengan underscore bot ya dengan nama yang sama pun gak apa-apa misalkan monitoring ap monitoring underscore ap strip ap ya tadi ya terus dikasih underscore code nah seperti ini harus ada underscore code nya kemudian ntar nah sorry oh ini oh invalid ya berarti kita ulang lagi ya mungkin mungkin sudah ada yang sama namanya my monitoring monitoring underscore code misalkan my monitoring underscore code oh sudah ada yang gunakan juga jadi kita harus mencari yang berbeda ya misalkan pakai angka ya ya boleh misalkan monitoring monitoring underscore 1,2,3,6 misalkan pakai ini ya tahun boleh 0,2,1 underscore code misalkan seperti ini kemudian kita enter nah kalau sudah berhasil ini akan kita akan mendapatkan beberapa hal ya beberapa misalkan don't berarti tulisan your new boat sudah berhasil ya nah ini yang perlu kita lihat IPA token ini ya ini IPA token ini yang merupakan yang perlu kita copy ya perlu kita copy ya jadi kita copy copy nah IPA nya ya dari sini nah dari sini sampai sini sampai sini nah kita salin ya kita salin nanti kita misalkan saya kirimkan ke PC ya nitip di sini sini boleh ya disesai nitip nah nanti kita copy nitip ini kita buka tele apa whatsapp saya ya di komputer oke ini sudah masuk ya whatsapp token nya nah sebenarnya satu lagi itu waduh satu lagi itu ID yaitu dengan cara kita cari gate ID ya gate ID nah ini sudah ada sih ya gate ID nah pilih gate ID kita sebenarnya chat apa aja nanti akan bisa menu kan misalkan kalau kondisinya seperti ini clear history aja dulu ya awalnya kan kosong seperti ini nah awalnya seperti ini ini anda bisa langsung start tekan start aja sudah nanti ada balasan ID anda berapa ya tuh ya kelihatan ID anda berapa disini ya ini kelihatan ID saya sekian jadi ini nanti juga di copy ya ini juga di copy ya supaya nanti juga ditaruh juga di script ya ini kita titip juga disini di whatsapp nanti saya buka whatsapp saya di laptop ya nitip oke seperti ini sudah sudah copy disini token dan id ya sekarang kita bekerja di mikrotiknya ya di mikrotiknya ya misalkan kita lihat disini kita menggunakan yang namanya tool network tool network kita buat baru ya disini plus network nah sekarang tentukan IP dari access point yang akan kita misalkan akan kita monitoring tersebut sudah apa atau tidak atau donat tidak jadi kita bisa memonitoring ya 7.4 kemudian yang lain nanti di up dan down kita akan isi suatu script scriptnya seperti apa scriptnya itu ini upload dulu tidak apa apa up dan down ini akan kita isi kita akan besarin nanti dulu ya saya sudah copy bentuk scriptnya bentuk scriptnya itu seperti ini menggunakan perintah tool patch https ipa telegram .org put ipa yang saya kasih kurung siku ini nanti kita kasih ipa nya dan chat id diganti dengan chat id nya jadi kita copy ini copy misalkan kita taruh di mikrotik tadi st disini oke kalau misalkan ya sudah ya nah ipa token yang tadi sudah saya siapkan ini ini copy kan saja disini copy kita buka ininya apa namanya protiknya nah ini diganti ya ini diganti copy jadi seperti ini put ipa nya token nya kemudian ini juga chat id ini akan kita ganti dengan chat id kita masing-masing nah kita copy id nya kita timpa ya paste nah seperti ini ya jadi misalkan ini tadi kan namanya anggul ya ini kasih nama yang lain misalkan ekonet bawah tadi kan saya kasih nama ekonet bawah oke kalau sudah ini sih tinggal di copy aja ya ini pada saat up pada saat down nya pun nanti script nya sama ya cuman kita kasih keterangan yang berbeda disini ya down oke ini jangan khawatir nanti script ini akan saya taruh di deskripsi ya baik ya seperti ini aja kalau sudah kita tinggal pilih apply ya kita tinggal pilih apply baik ya seperti itu aja untuk setting bagaimana kita memonitoring mikrotik kita supaya bisa kirim pesan ke telegram ya jadi sekarang kita sudah bisa memonitoring internet kita ya disini kelihatan di telegram kita sudah muncul jadi saya pakai kenapa saya pakai bot saya yang pertama ya ternyata kalau untuk tadi yang saya coba itu kemungkinan besar sih tidak bisa untuk kita membuat lebih dari satu bot menggunakan setid yang sama ya jadi kalau saya sudah percoba untuk menggunakan handphone yang lain itu bisa ya jadi kalau kita pertama kali membuat bot itu bisa kita gunakan jadi kalau kita ingin buat bot lagi itu ternyata tidak bisa ya jadi kita tetap menggunakan satu bot menggunakan nomor yang sama atau check id yang sama ini kita coba ya untuk mematikan interface nya interface yang ini kita matikan bagaimana yang terjadi kita lihat beberapa detik apakah ini akan kelihatan untuk hasilnya ini dia ekonet bawah down ini juga berkebutuhan berbarengan dengan Rennie ini satu interface oke kita lihat lagi kalau kita nyalakan kita nyalakan lagi interface nya kita nyalakan lagi interface nya kita nyalakan interface nya kita lihat ke kita lihat ke terminal yang terminal yang tadi atau di tool network nya ini kan nanti up nih kita lihat kita lihat ini sudah reply berarti seharusnya di tool network ini akan up jadi atau interval nya interval nya itu sekitar satu menit nah ini sudah up lagi nah kita lihat ya disini sudah up oke ya jadi seperti itu ya jadi tool network dikombinasikan dengan telegram ini akan memberikan informasi ya kepada kita bahwa access point tersebut sedang mati atau sedang hidup baik ya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pada hari ini ya bagaimana kita bisa memonitoring access point kita yang melalui telegram ya dengan kombinasi tool network pada mikrotik baik jangan lupa ya untuk subscribe agar anda dapat mengetahui video-video terbaru dari saya dan jangan lupa untuk like komen dan share ke teman-teman anda apabila video ini berlalu terima kasih saya tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati